Boleh percaya, boleh tidak. Kalau sahabat tidak percaya, maka sahabat akan rugi sendiri. Hati-hati bila bicara dengan diri sendiri. Apalagi bila sampai menyumpah serapah. Walaupun itu hanya diucapkan di dalam hati. Misalnya, ah bodoh banget sih gue. Ah sial banget. Kok aku sial mulia, kenapa ya? Nah, mau tahu apa efek negatifnya? Simak video ini sampai selesai. Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Ellie Mindartiniak. Boleh panggil bunda, boleh panggil cici. Yang penting bisa bersahabat di sini. Berbicara dengan diri sendiri atau dalam istilah Inggrisnya, Serta. Jangan mentang-mentang berbicara dengan diri kita sendiri seenaknya saja. Kenapa? Karena mengeluh, memelaki seenaknya saja kepada diri kita sendiri. Itu akan mengundang energi negatif masuk ke dalam kehidupan kita. Apalagi kalau hal ini kita lakukan sejak pagi hari sampai malam hari. Atau dengan kata lain, sepanjang hari. Maka energi negatif itu bukan hanya masuk. Tetapi membentuk pribadi dan pikiranmu menjadi orang yang negatif. Misal, contohnya seperti ini. Hidupku sengsara. Aku gak punya uang. Kebijakan pemerintah payah. Tuhan kayaknya gak mau menolong. Teman-temanku jahat semua. Karena aku susah, saudaraku pada menjauh. Aku gak punya pekerjaan. Dan urusanku selalu tersendat. Gak pernah lancar. Ucapan yang sebele bukan? Dan itu seringkali diucapkan oleh manusia. Tanpa manusia itu sadari bahwa ucapan itu mengandung energi negatif yang akan menarik energi negatif itu masuk ke dalam kehidupan kita. Sahabat semua, saran saya. Alangkah baiknya bila kita selalu berbicara yang baik dan positif. Tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Apalagi kalau kata-kata baik dan positif itu kita ucapkan sejak pagi sampai sepanjang hari. Misalnya, kata-kata negatif tadi kita ubah. Hidup senang. Uang banyak. Kebijakan pemerintah sangat bagus. Tuhan sangat penyayang dan penolong. Teman-teman baik semua. Saudara selalu dekat dan ada dalam setiap keadaan. Aku punya pekerjaan yang bagus. Dan setiap urusanku selalu lancar. Kalau kata-kata ini selalu sahabat ucapkan kepada diri sendiri, maka sahabat bisa melihat keajaibannya akan terjadi dalam hidup sahabat. Tidak percaya, lakukan saja. Jangan mencoba, tetapi lakukan. Dan akan lebih bagus bila dilakukan mulai pagi hari. Nah, sahabat semua, semoga video ini menghibur, bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel youtube saya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Bye. Sampai jumpa.